Donor darah Ya, seperti yang Anda ketahui, mendonorkan darah merupakan hal yang mulia dan tanpa pamrih. Namun sayang, masih sedikit orang yang tergerak hatinya untuk menyumbangkan darahnya. Nah, untuk menjawab keraguan Anda mendonorkan darah, yuk kita cari tahu seperti apa sih proses donor darah itu? Pemirsa, sekantong darah dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, keterlambatan akan transfusi darah dapat berakibat fatal. Untuk itu, kesediaan kantong darah menjadi hal yang sangat penting. Ibu hamil dan melahirkan termasuk salah satu kelompok yang dirugikan apabila kekurangan darah akibat terbatasnya persediaan kantong darah. Tahun ini targetnya 340 ribu ya, kurang lebih target. Tapi sampai hari ini sudah 270-an lah. Alhamdulillah bisa terpenuh ya, tidak mengalami kekurangan secara drastis ya. Karena kita sudah berupaya bagaimana bekerja sama dengan mitra-mitra tadi. Terutama pada waktu bulan-bulan puasa memang dikhawatirkan kan agak kurang. Tapi alhamdulillah selama ini, karena kita kerjasama dengan para komunitas, tidak pernah mengalami stok yang sangat-sangat riskan. Pemirsa, saat Anda ingin mendonorkan darah di PMI, cukup mendaftar dengan gratis. Namun, saat Anda ingin mengambil darah atau membutuhkan sekantong darah, ada biaya yang harus ditebus alias tidak gratis. Lalu, apa yang menyebabkan biaya ini ya? Istilah itu harus kita hilangkan. Ini perlu diselesaikan kepada masyarakat. Tidak ada istilah bayar untuk donor, untuk pengambilan darah. Biaya operasional yang disebut service cost itu untuk apa? Untuk membiayai pengadaan-pengadaan peralatan seperti kantong darah dan sebagainya. Yang kita menambahkan namanya service cost. Pemirsa, tidak semua orang dapat mendonorkan darahnya. Ada kriteria tertentu apakah seseorang layak untuk mendonorkan darahnya? Yang jelas sehat. Sehat yang pertama. Kemudian, HB-nya itu karena akan diambil darahnya, hemoglobin dalam darahnya itu harus perempuan 12 gram persen, kemudian laki-laki harus 12,5 gram persen. Kemudian, berat badannya minimal itu 45 kilogram. Umur 17 tahun ya. Ya, proses donor darah diawali dengan pemeriksaan hemoglobin atau HB serta tensi darah untuk mendonorkan darahnya. Kemudian, pendonor diharuskan mencuci tangan hingga siku sebelum mendonorkan darahnya. Saat pengambilan darah, darah akan dikelompokkan berdasarkan golongan dan resusnya. Secara umum, golongan darah dibedakan dengan A, B, AB, dan O serta dua jenis resus positif dan resus negatif. Darah yang diambil ditaruh di kantung darah dan harus diguncangkan agar darah tidak menggumpal. Darah yang disumbangkan perlu menjalani proses penyaringan sebelum nantinya diberikan pada pasien yang membutuhkan. Kantung darah kemudian akan dikarantina ke sebuah ruang dingin khusus untuk menjamin darah tetap baik. Beragam mitos seputar donor darah beredar di masyarakat. Sebagian orang enggan mendonorkan darah karena takut akan rasa sakit, badan menjadi lemas, hingga rentan terhadap penyakit. Tentu anggapan ini tidaklah benar. Itu mitos. Karena mungkin untuk yang pertama kali melakukan nanodarah, mungkin karena perasaan takut atau bagaimana itu dirasakan sedikit agak sedikit lemas. Tetapi begitu selesai diambil, begitu darahnya sudah diambil, biasanya sih sudah tidak terjadi hal-hal seperti itu. Sepanjang dia memang betul melakukan hal-hal yang persiapan untuk melakukan non-darah. Misalnya dia tiga jam sebelumnya makan, banyak minum gitu ya. Nah pemirsa, sekarang Anda tidak perlu ragu lagi untuk mendonorkan darah. Karena sebelum diambil darahnya, petugas akan memeriksa kesehatan Anda terlebih dahulu. Dan dengan melakukan donor darah, Anda juga membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Nah pemirsa, setelah yang satu ini kami akan membahas tentang pendonor darah terbanyak. Tetap di Ayo Cari Tahu ya, karena sebaiknya Anda tahu. Terima kasih telah menonton!